Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Welcome back to my channel Di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua Yaitu cara untuk memisahkan sebuah musik dengan vokal dari sebuah lagu Jadi disini kita akan memisahkan antara vokal dengan musik ya Dari sebuah lagu yang kita miliki Dan cara ini mungkin akan sangat membantu Bagi teman-teman yang punya hobi untuk mengolah vokal ya Yang hobi berkaroke gitu Karena nanti setelah dipisah antara vokal dengan musik Teman-teman bisa menggunakan instrumennya tersebut Untuk kebutuhan teman-teman berkaroke Dan untuk vokalnya bisa teman-teman dipelajari gitu Vokal penyanyi aslinya gitu ya Dan caranya ini sangat simpel sekali Dan untuk itu langsung aja kita menuju ke video berikut ini Namun sebelum itu Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya Dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya Terima kasih Oke teman-teman untuk memisahkan vokal dengan musik Disini kita membutuhkan satu buah aplikasi ya Yang bernama Audio Lab Dan untuk Audio Lab ini Teman-teman bisa dapatkan di deskripsi video ini ya Oke setelah aplikasinya di install Kita langsung aja buka Audio Lab nya Jika aplikasinya sudah terbuka seperti ini Langsung aja kita scroll ke atas Untuk mencari fitur Yang bernama Vokal Melody Jika sudah ketemu langsung aja di klik Dan disini ada keterangan Ekstrak Vokal and Instrumental Ini untuk Audio Lab yang saya gunakan Masih berbahasa Inggris ya Jika teman-teman ada yang menggunakan versi Indonesia nya Tinggal disesuaikan saja ya Gitu Dan setelah Kalau ada keterangan seperti ini Langsung aja kita swipe kiri Oke Kita klik oke Audio Lab Dan disini akan bermunculan Lagu-lagu Atau audio-audio Yang Tersimpan di penyimpanan telpon kita Disini kita langsung aja pilih Audio Atau Lagu Yang akan kita Pisahkan antara vokal dengan musik Oke ini Lagi proses ya Kita tunggu Dan jika sudah ketemu Lagunya Langsung aja di klik di bagian judulnya ya Seperti tadi Dan nanti Teman-teman akan Dibawa ke sini Nanti akan ada proses terlebih dahulu Dan ini prosesnya udah selesai Langsung aja Swip kiri Disini ada upload audio Kita klik Nah Disini proses lagi teman-teman Ya Cukup banyak ya Emang prosesnya disini Tapi tenang aja Kalau jaringannya bagus Insya Allah Ini gak akan lama kok Itu akan cepet Gitu ya Kalau lagi Agak Kurang bagus jaringannya ya Kita harus bersabar Teman-teman ya Orang sabar Disayang Tuhan ya Kita tunggu Nah ini udah selesai Kita sub kanan Disini ada download vokal Download instrumental Disini teman-teman bisa memilih Antara vokal dengan instrumen Jika teman-teman butuh vokal Teman-teman bisa mendownload vokal Tanpa Disertai Instrumen Jadi hanya vokalnya saja Jika teman-teman butuh Instrumen Teman-teman bisa pilih Download instrument Tanpa Menyertai vokal Jadi seperti itu Dan disini saya akan Download vokalnya Jadi saya akan klik Di bagian sini Download instrument Download instrument Bukan vokal ya Sorry Instrumen Maksud saya Saya butuh instrument Download audio Nah Ini lagi Proses lagi Audio download Successfully Nah udah Tiga kali berarti ya Tiga kali kita proses Oke Nah setelah Proses pendownloadan Instrumennya sudah selesai Disini ada Album judi Storage Mula pet garis Play Tombol play Untuk memutar Dan menjeda audionya Dan disini juga Ada tombol Share Share Atau bagikan Jadi Teman-teman bisa langsung Bagikan Audio ini Ke media sosial Gitu ya Yang kalian miliki Melalui tombol Share ini Seperti itu Dan audio ini Akan tersimpan Di penyimpanan internal Tepatnya di folder Audio lab Langsung aja kita cek Coba ya Kita masuk dulu ke penyimpanan internal Setelah itu kita cari folder audio lab Setelah itu kita cari lagi folder karaoke Nah disini ada karaoke satu item Dan disini sudah ada audio yang tadi kita download ya Yaitu instrumennya Tanpa vokal Coba kita putar ya Nah ini sudah tidak ada vokalnya ya teman-teman Bisa teman-teman dengarkan Tidak ada suara vokal Disini hanya ada instrumennya saja Seperti itu teman-teman Oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini Dan ini untuk audio lab yang saya gunakan ini Itu versi 129 ya teman-teman Dan usahakan teman-teman juga harus pakai audio lab yang ini ya Karena kenapa Karena di versi-versi Selain 129 129 ya Di bawahnya 129 Itu tidak ada fitur vokal melodi teman-teman Gitu Jadi belum ada fitur untuk Memisahkan vokal dengan instrumen itu Belum ada Kalau Di audio lab yang Versinya di bawah 129 Seperti itu Jadi diusahakan kalau teman-teman mau pakai cara ini Mau pakai audio lab Harus pakai Audio lab yang versi 129 Gitu Itu aja sih informasi dari saya Seperti itu teman-teman Oke terima kasih banyak Kepada teman-teman Yang udah menyimak video ini Dari awal hingga akhir Dan jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan tombol Apa Klik tombol like untuk saya ya Dan jika tidak suka Di dislike aja Dan jangan lupa untuk share videonya Ke media sosial kalian Ke media sosial kalian Sebanyak-banyaknya ya Agar semakin Banyak juga orang yang Mengetahui apa yang kalian ketahui Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Terima kasih sudah menyimak videonya Sampai selesai Dan jangan lupa untuk subscribe Like And share video ini Untuk menunjukkan dukungan Anda terhadap channel saya Terima kasih